Truk bermuatan galon air kosong menabrak sejumlah kendaraan dan rumah di Ciancur, Jawa Barat, akibatnya dua orang tewas dan tujuh lainnya luka-luka. Kecelakaan truk juga terjadi di Jalan Tol Cikampe, Karawang, sebuah truk bermuatan ribuan kardus minuman dalam kemasan terguling di Jalan Tol. Kardus minuman dalam kemasan memenuhi jalur 1 dan pahu jalan di kilometer 69 Jalan Tol Cikampe, wilayah Karawang, Jawa Barat pada Jumat pagi. Petugas dari Jasomarga, polisi dan pemilik minuman tersebut sibuk mengangkat kardus yang tumpah ke badan jalan untuk dimasukkan ke truk pengganti. Kecelakaan terjadi ketika truk yang dikemudikan oleh Wahidin melaju dari Tangerang menuju Garut. Setiba di lokasi kejadian, truk oleng ke kiri jalan hingga masuk parit dan terguling. Sopir truk mengaku sudah beristirahat dua kali tetapi saat kejadian ia memang mengantuk. Akibat kecelakaan ini timbul kemacetan panjang di lokasi sekitarnya. Truk perbuatan galon air mineral kosong menabrak sejumlah kendaraan dan rumah di jalan raya Cianjur-Sukabumi, Cianjur-Jawa Barat pada Kami Siak. Kejadian tersebut bermula saat truk pengangkut galon melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Ketika tiba di jalan menurun, diduga sopir truk mencoba menyalip kendaraan di depannya namun dari arah berlawanan datang dua pengendara sepeda motor. Tabrakan pun tak terhindarkan. Truk lalu oleng ke sebelah kanan hingga menabrak sebuah kios dan rumah. Akibat kejadian tersebut, pengendara motor tewas di lokasi kejadian dan satu orang tewas di dalam rumah. Sementara kernet dan sopir mengalami luka berat. Menurut Kandit Lakalantas Polresi Anjur, Ibtul Hadi Kurniawan, empat kendaraan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu satu truk dan tiga supeda motor. Tim Liputan, CNN Indonesia